pagi lho malam toh iya mbak selamat pagi berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Saantonyo mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten youtube iya kak ini lho saya kan di majikan ini kan baru 7 bulan nah majikan kan saya kan nanya itu bilang gini ke majikan saya ada di Singapura katanya udah gak mau pakai pembantu lagi daripada pakai pembantu lebih baik kan uangnya itu kan katanya disuruh kasihkan ke anak kebutuhannya sehari-hari itu kan kurang nah raya itu kan yang saya pertanyakan kalau misalkan saya masih 7 bulan disini terus apa saya itu kalau keluar dari sini harus pulang ke Indun gitu pertanyaannya udah itu aja enggak soalnya kan saya juga masih belum kerja di Hong Kong kayak gitu kan dan saya kan juga pernah bilang ke majikan kalau misalkan saya itu minta minta di finish kan tapi katanya majikan bilangnya kayak gini kan saya kan gak mau pulang ke Indun majikan bilangnya kayak gini kamu intinya kamu gak perlu pulang ke Indun kan kamu langsung bisa masuk majikan ada majikan baru gitu katanya saya kan bingung gitu lho sedangkan saya tanya agent katanya gak bisa kalau di finish kan kayak gitu jadinya saya tunggu sendiri ini oke halo iya halo gimana kak ya saya udah boleh ngomong belum iya boleh saya nanya dulu daripada saya nanti ngomong sampe motong lagi kan iya oke sekarang majikannya sudah gak butuh sampe lagi karena pindah Singapura kan majikan saya yang asli itu memang tinggalnya di Singapura dan saya itu disini sama nenek sama anaknya yang laki-laki terus sampe berarti di interminate iya sampe di interminate iya mbak sampe dari Indonesia iya iya dari Indonesia ex apa non dulu tahun 2009 ex iya pernah sampe konsentrasi kalau aku nanya ex itu berarti saya pernah di Hongkong pernah di Singapura atau pernah di Taiwan itu ex mbak iya iya saya ex ya ex Hongkong berapa tahun kurang lebih 6 tahun 6 tahun iya 6 tahun di Hongkong terus sampe di interminate iya benar sampe tau alasannya kenapa di interminate gak alasannya nenek itu katanya kan kayak uang buat belanja itu loh katanya kan kurang harus bayar ini bayar itu dari patah-patah pembantu lebih baik disuruh kasihkan ke nenek aja kayak gitu bilang ke anak yang di Singapura itu alasannya cuma kayak gitu alasannya udah gak usah pakai pembantu belanya begitu gak perlu pakai pembantu berarti ya di interminate artinya misi interminate ya minta aja surat interminate ya dan sampe kan gak dengerin aku ngomong sekarang aku yang ngomong mbak ya 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 sampe gak bisa maksain soalnya sampe dari Indonesia kalau sampe merentak surat finish terus proses lagi gak bisa karena statusnya itu interminate jadi kalau statusnya boleh nunggu visa di Hongkong itu kalau majikan sampe pindah luar negeri majikan sampe meninggal ya kan majikan sampe gak bisa bayari sampe nah itu paling mungkin berarti kalau dia mau finishin sampe alasannya gak kuat bayari sampe dan itu harus ada suratnya financial problem kalau sampe berani minta kalau sampe gak mau karena kamu gak mau data isingsang ya bilang aja kamu gak kuat bayar gitu aja berani gak ngomong kalau sampe bilang family apa namanya financial problem nanti sampe kemungkinan bisa ganti majikan pindah majikan yang baru gak perlu pulang Indonesia atau keluar gitu bisa dipahami gak jadi sampe ngomong sama singsang kan ini yang gak mau kamu yang gak mau aku kan kamu gitu karena nenek minta uangnya ke kamu bilang aja financial problem mau gak kamu ngasih interminate saya gara-gara alasannya financial problem gitu aja kalau kamu memang mau bantu saya untuk bisa dapat majikan baru kan gitu bisa dipahami gak iya bisa sampe bilang alasannya saya hanya boleh ganti majikan itu ketiga hal kamu pindah negara kamu kena financial problem terus simbah meninggal yang aku jaga meninggal bilang gitu tapi yang tanda tangan anaknya apa mbahnya yang tanda tangan anaknya laki-laki yang disini tapi yang gaji saya itu yang ada di Singapura terus sampe ngomong yang disitu apa sama yang di Singapura saya ngomongnya itu kalau misalnya kansel alamajikan baru itu yang di Singapura yaudah bilang aja bilang aja yang Singapura suruh tanda tangan atau Singapura suruh bilang ke adiknya tanda tangan financial problem gitu aja kalau sampe mau ganti majikan tanpa harus pulang Indonesia berarti ya halo ya berarti saya itu harus minta surat itu surat tanda tangan ke majikan itu ya iya no terminate kontraknya itu karena financial problem itu mintanya dimana lo ya agent sama ya no minta ke majikan juga boleh majikan kan yang nulis itu formnya itu kan majikan yang nulis form terminate kontrak itu sampe bisa cari di imigrasi sampe bisa cari di web sampe bisa minta sama majikan eh sampe minta agent terminate kontraknya itu harus ada tulisannya financial problem gitu aja oh iya kalau sampe mau ganti iya wes piene iya nah iya soalnya kan itu saya pun disini makan gak pernah dikasih sarapan pagi terus kalau siang pun juga gak pernah itu saya tulis sendiri kebijakan sendiri dan majikan yang itu yang nenek sama anaknya laki-laki yang disini sering pinjam uang ke saya juga sering apa sering pinjam uang ke saya dulu entah itu seratus entah itu lumayan sampe caretin apa enggak sampe rekam apa enggak gak saya rekam tapi saya selalu bilang ke majikan yang di Singapura majikan yang di Singapura itu bilang jangan kalau misalkan bicara lagi adik saya maupun itu saya jaman tradikasi lagi bilang laki-laki jaman gak usah pakai handset mbak suaranya sampe sebul-sebul yang dengerin nanti susah jadi jadi saya rasa ya sudah gak apa-apa terminit kontrak reason-nya sampe tulis kalau dia gak mau nulis ya sudah terus itu alternatif pertama saya punya dua alternatif soalnya kalau ngomong sama saya itu solusinya banyak ya alternatif pertama bilang itu kalau itu ternyata gak bisa dan gak memungkinkan ya sudah sampe pas libur jalan-jalan ke Makau cari majikan di sana ya pastikan dulu bahwa majikan sampe sudah ngeluarin sampe tanggal berapa nah sampe ketemu majikan di Makau sampe nanti tak kasih tau temen saya atau tak bawa ke agent gak ada masalah yang ada linknya ke Makau ya kan nah setelah itu baru nanti saran saya langsung ke Makau saya langsung ketemu majikan enak kalau ketemu majikan kan langsung enak begitu oke dil-dilan pas sampe keluar baru iya disana sudah ditampani sama majikan kan beres langsung iya iya gitu kalau misalkan majikan kan nanya kamu udah dapat majikan belum disini itu gimana ya aku gimana mau dapat majikan kalau kamu belum nulis alasan kamu ngeluarin saya kan sampean tadi tak kasih tau mbak tiga alasan yang membuat sampean itu bisa pindah majikan tanpa keluar hongkong ini sampean garis bawahi sampean dengerin baik-baik ya kalau dia nanya kesampean sekali lagi kalau dia nanya kesampean sampean tinggal jawab aku bisa cari majikan kalau alasan kamu ngeluarin saya itu ada tiga bisa bisa dipahami gak ya bisa ya jadi jangan ditanya ke saya lagi kalau majikan nanya kamu udah dapet majikan belum gimana aku mau dapet majikan alasan kamu ngeluarin aku belum jelas belum tidak termasuk tiga itu tiga itu tidak termasuk ngerti gak mbak iya saya paham mbak cuman majikan itu gini orangnya itu mau saya cari majikan dulu kalau saatnya sudah dapat dia baru mengeluarkan saya dia kasih dulu terminit kontraknya suratnya itu sampean harus minta dulu terus sampean cari majikan gitu loh paham gak sih sampean yang aku paham sampean minta surat dulu dia terminit sampean tanggal sekian sekian baru sampean cari majikan gitu loh bukan sampean cari majikan dulu baru dia nanya gitu loh maksud gak iya saya paham lah yowes kalau paham jalankan jangan saya balik ditanya lagi kamu sudah dapat majikan apa belum bisa dipahami gak saya ngomong iya bisa sampean cari majikan baru lagi kan pasti ditanya sama itu ejen kamu kenapa kan pasti kayak gitu ya aku majikanku financial problem ya sudah mana suratnya kan pasti begitu sehingga ketika dapat suratnya financial problem dan sampean mau dikeluarkan entah Februari entah Maret visa sampean yang baru itu bisa diproses gitu loh kalau sampean sudah komunikasi sama agent sudah diproses ya sudah sampean tinggal keluar saja tinggal tunggu saja nanti keluar sampean dari majikan visanya ongoing progress sampean di boarding atau sampean kos di luar tunggu visanya turun gitu loh mbak paham gak maksud saya iya 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 paham oke sudah jelas iya sudah kalau belum jelas lagi video ini nanti saya upload sampean tonton lagi sampean dengerin lagi karena setiap sampean mau cari majikan lagi itu pasti ditanya kenapa kamu dikeluarin pasti gitu kalau alasannya tiga itu maka sampean bisa diproses untuk dapet majikan baru tanpa keluar hongkong tapi kalau sampean cari majikan apa alasannya ya aku cuma di interminate saja alasannya duitnya lebih baik dikasihkan nenek dibandingkan kasih saya enggak masuk makanya agent sampean menolak enggak bisa harus pulang indonesia leimeng meng iya iya oke sudah sampean sudah paham sudah paham masalahnya sampean dimana dan bagaimana cara menyelesaikannya sudah bisa dimengerti iya sudah saya enggak marah saya enggak marah cuma saya ngomong harus sedikit lebih kenceng biar masuk ke otak sampean iya paham itu loh kadang-kadang anak-anak itu kalau kita bicaranya pelan-pelan jika mudeng terus kita naikin suara katanya marah kan repot iya enggak oke ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira enggak cuma itu aja terima kasih soalnya ini pas lagi enggak enak badan juga ini tadi enak badan terus aku kudupi mbak hongkong itu segala kondisi apapun sampean tanya langsung tak jawab langsung tak telepon iya aku yang salah orang orang lagi jangan disampaikan gitu loh maksudnya ya sampean harus berjuang kalau saya ngeluangin waktu buat sampean sampean harus mendengarkan baik-baik itu jenengi oke iya saya dengarkan oke sudah cukup oke terima kasih banyak kalau libur main kesini kata bu joku silahkan lho kan terima silahkan dateng ke tempat saya kos BB di kos WP ya kos WP dimana tempat MTR XIC jembatan biru jembatan biru iya kalau pas libur saya boleh main kesitu saya main bukan kalau boleh orang disuruh kok kalau boleh iya oke iya oke makasih ya selalu mbak semangat ya oke terima kasih bye 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 aku rasa anak E pengen pembantu kak soro mbak tapi anak anak hongkong gak apco arom mbak 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 merasa enggak nyaman wb anak pembantu wb kak kulino anak pembantu terus DE sering komplain keadaan kondisi rumah yang kondisi Singapura aku kembali yari kok tambah di tambah masalah nanti kan bisa hop whenever singapura yang gaji dia lapor kurang makan dia lapor anaknya adiknya sering milih duit baik apa aku sabon aku mau lapor ngene singapura otomatis singapura kan malah kayak pembantu binpena kok malah hop anak tambah kaken masalah menetralkan suasana aku mau bantangin misalkan? misalkan ngurup mau semua pantai ada ya, pantai ada ada yang ada yang ada 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 ini video ini saya mau ngurup kok misalkan? oke ya teman-teman oke, begitulah saya selalu keep stay tuned dengan youtube channel bye-bye